Intro Terkait dengan situasi COVID-19 di Kabupaten Laten Memang saya lihat ada hal-hal yang perlu kita lakukan secara bersama Secara spartan, habis-habisan untuk menekan kasus konfirmasi COVID-19 tersebut Yang pertama adalah kasus konfirmasi di Kabupaten Laten Ini benar-benar saya tekan Masih di atas 100 makhluk pada level 4 Dengan kita melaksanakan tracing kontak erat Apabila kita bisa melaksanakan tracing kontak erat yang bagus Maka akan menurunkan positivity rate-nya Sesuai harapan kita semua adalah di bawah 5 Dengan demikian angka kematian juga akan turun Ada dua hal yang harus kita laksanakan Yang pertama adalah laksanakan testing dan tracing secara masif Setelah itu hasil dari testing dan tracing Kita ingin pisahkan mana yang harus melaksanakan isoter dan mana yang melaksanakan isoman Dengan melaksanakan standar pemeriksaan yaitu menggunakan entry test dan SC test Sehingga dua hal tersebut apabila kita laksanakan dengan baik Maka saya yakin angka penularan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Panglima, Bapak Pangdam, Kapolda Serta Purkemenda Kabupaten Kelaten dan rekan-rekan media Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima Bagaimana kita ketahui bahwa pemerintah setiap minggu Melaksanakan evaluasi terkait dengan masalah kebijakan PPKM Tentunya ini untuk kemudian menilai dan memberikan asesmen terhadap wilayah-wilayah Mana yang tetap harus dipertahankan levelnya dan mana yang harus levelnya diturunkan Seperti rekan-rekan ketahui bahwa di beberapa wilayah tetap dipertahankan levelnya di level 4 Ada juga yang diturunkan Kemudian juga terjadi peningkatan dibandingkan Jawa dan luar Jawa Dimana luar Jawa agak lebih tinggi sehingga tentunya perlu ada langkah-langkah Di satu sisi, pelonggaran diberikan kepada kegiatan masyarakat Khususnya di industri-industri, orientasi ekspor Kemudian masyarakat-masyarakat yang melaksanakan kegiatan di pasar Ini juga diberikan kelonggaran Dan kemudian restoran, malam, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu Ini mengandung konsekuensi bahwa di balik kelonggaran Maka yang harus dilakukan adalah penegakan aturan terhadap protokol kesehatan Jadi ini yang saya ingatkan untuk tolong ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Bahwa kalau ini tidak dilaksanakan Mengikuti aturan protokol kesehatan dengan benar Maka resiko pelajur pertumbuhan COVID-19 akan kembali muncul Jadi, saya santarkan kepada seluruh masyarakat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton